Ya 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 Yo Sobat KC dimanapun kalian berada Semoga kalian bertemu lagi di Sebat KC Channel Ya Hari ini gue bakal Membuat sebuah video Tentang klarifikasi jelas siapanya Genji dan Genji yang di Indonesia ini Seperti apa So, ikuti perjalanan Buat, ngobrol, lalu hidup Hari ini bersama dengan Perekat Ada disini kakaknya ada, ini ada Ini lagi persiapan Ini juga kita lagi berhantai Ya, kebanyakan nanti mau dari kelas mungkin akan Buatan kita Gedi lah Dan lain sebagainya Jadi Kita tunggu aja Bagaimana selanjutnya Yo Sobat KC sekalian Sekarang gue bakal Melanjutan apa yang tadi gue bilang Gue disini bakal Ya, iya Itu bener Nah, selain dengan apa Gue disini bareng sama Siapakah Gue dalam Abang Edi Ya, saya disebut Kakiya Edi Iya Peribang Kita mau ngobrol-ngobrol Agak sedikit serius Kita mau ngobrol Emang gak bicara serius Terus gimana dong Harus diajar-ajar Nah, iya Oke, siap Jadi Buat Sobat KC yang penasaran Sebenernya Sebenernya Waktu kemarin tuh sampai bisa viral Itu seperti gimana Dan seperti apa Dan apa aja yang kita lakukan Karena kan Yang kemarin dibikin tuh sempet Kan Azir bilang ya Kalau emosi Nyampenya gak maksimal Terus terang nih Bang Edi, sorry-sorry Itu kemarin tuh Gue sempet emosi Sampai akhirnya bikin video 30 menit Tidak terkonsep Orangnya gak nyampe Nah, sekarang gue pisah nih Ini adegan ini Ya, episode ini tuh Lebih condok ke Performans kita Waktu itu di Dago Di Car Free Days Siap Sekarang gini Kita mulai pendapatnya Dari mana dulu Dari apa dulu Boleh Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja Kalau saya sih Waktu itu Hanya Di belakang aja Oh iya Berarti Langsung ke titik Pemasalahannya Masalahannya So, gini nih Waktu itu Kita Agak sedikit Timeskip Mudur ke belakang 2017 itu Kita bikin Performance Yang diminta langsung Dari pihak pemerintah juga Ada ya Video yang Menyebutkan pemerintahnya apa Tengah Lampas 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 Gap Ini Dan Lampas Atau Ada seseorang yang melihat Tentang video tersebut Diharapkan tidak termakan untuk Karena disini Gue dan Bang Yadi punya kesepakatan Kita tidak menyebutkan nama pemerintahnya Dari mana dan disitu Karena mereka adalah Pengada acara jadi Memang ada unsur dari Pemerintah ya waktu itu Di sini peran pemerintah itu adalah Ingin Supaya si cosplay Bertema Pro Zero ini Gimana ya Lebih menyampaikan pesan-pesan moral Untuk konversiasi ya Pak ya Tapi ke penonton yang ada saat itu Bener kan Bang Yadi So Kalau misalnya ada yang Kemberatan dengan itu pemerintah 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 Puan Edmana atau mana Ya itu kita kembalikan lagi ke Edisen Atau penonton ya Jadi Jadi Untuk kayak edinya kayak Gue rasa cukup lah ya Pak ya Untuk klarifikasi seperti itu Kemudian Kenapa sih waktu itu Gue berpikir untuk mengadakan Temanya Pro Zero Karena waktu itu gimana Bang Bisa sedikit Membantu mungkin Sebenarnya kenapa Ngambil temanya Pro Zero Yang pertama dari Pengada acara Dia disitu juga Memang senang Sama Pro Zero Jadi Karena begitu melihat Edi Dan Akhirnya dia berpikir Gimana kalau memang kalian Tampilin tuh Pro Zero Nah yang pertama Pro Zero itu kan Posisinya brutal kekerasan gitu ya Jadi memang Yang buat Orang-orang Pesendara Gak layak ditonton lah Karena Indonesia ini Rata-rata apa-apa Diikutin Apa-apa diikutin Jadi Takutnya Masalah berantemnya Ini yang ikutin Bukan masalah Perjuangannya Dari film itu Nah Akhirnya disitu Memang tadi Sudah disebutin Kita memang ada Kesepakatan Untuk Ayo lah Oke kita mainin Dengan Konsep fightingnya Disitu Berantemnya Disitu Tapi ujung-ujungnya Harus ada perdamaian Nah Disitu kan memang Di video itu juga Memang ada kan Perdamaian Ketika Edi sebagai Genji Mengalakan Disitu ada Aspa Sebagai sejauh Ujung-ujungnya Kita selaman Dan Dan Begitu Rendaman Disitu memang Sudah ada Dijelasin Pake bahasa Indonesia Malam Kita ngomongnya Pake bahasa nejar Itu ngomongnya Langsung live Dari Besson C'mon 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 disitu udah dijelasin kenapa emaran yang gini ayolah berhenti dengan menggunakan kekerasaan kenapa enggak harus ngobrol buat dirundingin masalahnya kenapa harus menggunakan kekerasan jadi masalah begini jadi masalah begini rata-rata yang nonton video gue enggak ditonton sampai habis tahunya ya main fisik aja mukanya jelek lah lain sebagainya itu yang disayangkan ya kalau menurut edi nilai memang netizen itu enggak semuanya positif sekarang mereka memang ngincernya sebenarnya yang jelek-jeleknya itu mungkin apa mungkin bisa jadi itu teh hobi mereka hobi mereka untuk ngatain orang padahal itu enggak bisa apa-apa gitu kan karena yang menurut itu mungkin bisa dibilang edi udah berapa berapa kali ngeliat orang komentarnya enggak jelas itu yang ngatain edi jelek gini gitu oh edi hitam gini gitu begitu edi cek profilnya wah ternyata enggak jauh lebih jelek dari edi enggak jauh lebih jelek dari edi kenapa edi bilang edi ganteng kalau edi enggak ganteng enggak mungkin edi dibully bener karena mereka diri enggak bisa seganteng edi enggak bisa seganteng edi nah sih itu cuma bercanda nah terbaru lagi untuk kalian bisa dibilang mungkin apakah kalian youtuber atau mungkin kalian hanya sekedar penikmatnya tolong bukan hanya nonton dikat dan dipercepat hanya melihat gerakannya atau apa doang cermatilah video itu kalian harus nilai video itu sendiri bagaimana apakah video itu bagus atau tidaknya bukan nilai dari fisik ya bener sekarang gini kalau memang kalian nilainya dari fisik kalau dari artis ya mungkinnya artis film itu pasti yang diambil kalau enggak jelek-jelek sekalian kalau ganteng-ganteng sekalian dibilang konyol-konyol sekalian jadi enggak ada yang semuanya itu sempurna gitu kita cuma manusia biasa itu aja sih sebenarnya oke bagus bang edi sekarang gini loh jadi emang sebenarnya ini ada sedikit pesan untuk penontonnya gua gitu ya penontonnya kc pesan yang paling mendalam itu adalah ini disini tuh gua tuh bukannya artis aji mumpung ya kan ya bukan artis aji mumpung mentang-mentang ada edi edi lagi viral gue pengen pengen ikut-ikutan nih bro itu enggak ada satupun soalnya kemarin terus terang gua agak sedikit gimana kita ada orang datang ke tempat kita minta kerandang lain sebagainya terus dia bilang gua atis aji mumpung gimana tuh ya ee kejelasan itu ya bisa di jelasin kenapa banyak yang bilang tadi ini apa ee ya yo sobat kasih sekalian terimakasih sudah nonton video 2 kali ini jangan lupa like comment serta subscribe channel ini dan sampai jumpa lagi di video-video 2 berikutnya bye